Tapi ya tau ya tempat-tempat, kalau kita kan ngeri gitu. Saya nggak berapa ngeliat dia menangkapnya tadi. Kalau saya manggilin bapak dulu, keburu-kabur lagi. Oh iyalah, aku juga... Kalau yang itu kan enak lagi tidur tadi, deh situ nih, situ nih. Tuh, lagi tidur, enak. Oh yang ini di atas pohon tadi, yang hijau. Yang ini semua lagi tidur. Mau kita di sampingnya teriak-teriak, jika kan dia nggak bakal tunggu. Kalau ini kan memang lagi jalan. Aktivitasnya memang malam. Oh dia kalau malam aktif ya? Kalau yang khusus siang ini sih sebenarnya siang malam. Kalau yang itu khusus siang, malam tidur. King Cobra itu, agak pasti siang. Menurut Om nih, masih ada nggak neking Cobra yang temennya ini? Masih ya? Nggak mungkin habis, Udara malam. Iya, iya, iya. Nggak usah di sini. Di Jakarta itu saya setiap malam, Manggil, malah itu segini. Oh? Kursi parang jauh. Dapetnya. Pokoknya kalau saya hidup di Jakarta, Jadi tukang mulai raja. Di sana itu. Dicarin orang terus tiap hari. Iya, iya. Aku takut situ. Cikeas, rumah SBY. Manggil kawan saya itu. Eh, di mana lagi? Rumah di Sampurur. Di sana, Bang. Di sana, Bang. Masuk puler juga rumah binas. Di sana, di sana. Itu bisa di sana. Kok di sana lho? Di sana, sana itu. Deket itu kursi sana udah. Mau? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ularnya aja yang disorong. Ada om. Itu masukin om. Deket sopiteng itu ada om? Enggak. Saya tadi siang aja bawa anak. Anak saya yang laksinnya segini-gini. Oh, iya. Tadi udah ngeliat di video. Yang sama emaknya gitu. Yang megang ulur gede benar. Kenakan saya itu yang senang megangin ulur. Nangkep ulur. Ah, di atas sungai Langkasan. Alvin, Bang Alvin. Kan senang nangkepin ulur. Masukin om itu, om. Takut om. Sudah. Nanti selalu dulu ya. Kalau inginnya kebukannya secara gitanya. Iya, itu serem itu. Bukan-bukan serem, punya nyukurnya. Harus dari jauh gitu. Enggak jauh-jauh amat. Yang penting lebih dari 2 meter. Deket yang kecil itu udah dewasa. Udah dewasa. Oh, Allah. Itu muka kita tutup. Tutupnya lubang. Apa, Mike? Terlalu rimbun ya. Jadi, sulit juga geraknya nyarinya ya. Mau minum mau kopi ya, Pak? Ya. Udah pintin kopi. Ini lah saya mau ngikutin bapak ini lah. Ya iyalah. Diterangin yang mandul sampean kok. Diterangin bukan ujuk-ujuk kesini. Lu-ujuk lagi. Hah? Biin kopi aja. Kopi ya. Adek-adek mundur dek. Baik ya? Oh, isu sepulit. Kayak ini. Nggak pintar bikin kopi. Oh, iya. Oh, iya cobra itu. Cobra itu. Adek, awas deh. Adek, adek. Lihat loh. Apa sih dari sini? Eh, udah sih. Dia masukin aja, Mak. Ya udah sih. Santai aja. Ini betina apa jantan? Betina. Tadi dia habis nelor gitu ya? Kelihat dari badannya sih habis nelor. Oh, gitu. Nggak. Ditangkapnya tadi sempat lari nggak? Kabur nggak dia? Oh, lagi jalan. Keluar dari bambu. Wih. Rumpun bambu. Rumpun bambu. Dimana ya berarti? Datangnya nyurang. Hah? Datangnya nyurang. Oh, palah di sana dapetnya. Ya ibu-ibu tadi itu cerita. Cerita itu. Dapetnya di sana. Dia kemana-mana. Dia kalau udah musim kawin itu jauh. Nggak lihat di sini. Biasa lo. Jalan-jalan. Kenapa sih? Kok rayanya? Kok rayanya? Iya. Wih, kemarin itu ya ada 3 meteran. King Cobra kalau itu. King Cobra. King Cobra. Beda lagi? Beda ini. Dimakan kalau sama yang itu. Oh, itu lebih besar ya? Nggak ada yang mau. Pasang di depan dunia itu. Panjang menurut deh. Dia kalau udah nelor sampai netes, dia berapa bulan? Berapa minggu? Bergantung cuaca sekitar. Enggak. Enggak bisa di 2 sampai 3 bulan. Oh, lama ya? Lama. Kalau keburu dimakan. Kena basah. Ya musuh. Keburu dimakan apa di awal. Adek jangan gitu deh. Biar ini nanti di ini loh. Kok itu diem aja? Tadi yang manggil ke Dini ya siapa nih ya? Dodi. Dodi kok nggak muncul dah? Kemarin. Kemarin saya kesini habis dari sawit ke sorean. Terus tadi mau kesini janjian jam 9 ya. Daing kandar datang ke rumah. Ngopi, ngobrol ya sudah lah. Enak ya. Ini jam 2. Ini dia Om Subari dari Negeri Sakti Persada. Ini kalau ada teman-teman yang ngedapatin ular di sekitar rumahnya bisa menghubungi beliau. Di Negeri Sakti Persada ya Om ya? Iya. Blok apa Om? Blok D. Blok D. Nah atau Om Roni. Itu Om Roni juga bisa. Itu Om Roni di belakang pabrik asfal. Mereka berdua ini sudah sangat berpengalaman ya. Untuk menjinakkan ular. Ya berpengalaman ya. Nangkap, nangkap. Iya nangkap, nangkap. Ya untuk nangkap ular ya. Sangat membantu warga yang nggak terbiasa atau takut dengan ular ya. Bisa menghubungi beliau di nomor. Blah, 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 nanti dicatat ya. Itu ular kobra. Ini didapat di kebun belakang. Oh ya. Oke, Irlan sana ya. Iya, dapatnya di sana. Mau minum bisa ular nggak? Hah? Minum bisanya? Apa ya? Nggak apa? Bisa ular. Mau minum bisa ular nggak ya? Nggak. Ini obat? Eh. Bisa. Bisa. Kalau mau minum Pak. Bisa nggak? Obat. Ternyata bisa ular ini dimanfaatkan untuk beberapa obat. Terutama untuk menyembuhkan sakit kanker ya, Om ya? Kalau kita kanker, tapi ada obat di apotek itu dulu namanya Arvin. Obat untuk ngecerin darah. Bahan bakunya bisa ular kobra. Iya, iya, iya. Bisa ular tanah. Iya. Ternyata tidak ada yang sia-sia. Dari ciptaan Allah semuanya ada manfaatnya. Hanya saja kita kadang-kadang belum tahu. Dia melihat ular dari sisi negatifnya saja. Ternyata buat om-om ini, ular ini dimanfaatkan.